Intro Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Insan Mesra Untuk sore ini kembali kita bertemu Di program Dialog Sore Ramadhan Ada Bang Ude Ada Om Al dan Bro DJ Yang kembali hadir bersama Insan Mesra Tema kita untuk sore ini Tentang kewajiban Mendidik anak menjadi pilihan Benar Bang Ude ya Ya betul Akan kita bahas Dan Anda pun nanti boleh ikut bergabung Meskipun temanya ada Tapi untuk pertanyaan di luar tema Kita tetap mengantikan Meja ima tuh rekaman Serusah pun mabuk keacara Di hari ke-10 ini 15 Mei 2019 Teleponnya 0421-23556 GSM 0852 9952-0104 Sementara WhatsApp ini Terus Jadi ya disitu deh Ya gitu deh Silahkan Om Al Saya Baik Terima kasih Insan Mesra Selalu kita bersyukur Bahwa acara ini Alhamdulillah Semoga mendapatkan respon Yang luar biasa Bukan cuma Orang pari-pari Yang mendengarkan Radio Masalah Secara manual Tapi sejak Kita menyiarkan Secara langsung Acara ini lewat Facebook Maka Semakin banyak juga Orang-orang Bahkan di luar Wilayah pari-pari Di luar Wilayah pari-pari Sudah Sangat banyak Yang mengikuti acara ini Dan Alhamdulillah Itu kesyukuran Yang luar biasa Bagi kami Di Radio Masra Dan Pengelola acara Khususnya Manajemen tentu Sangat berterima kasih Karena yang mengisi Acara ini adalah Ustaz yang luar biasa Jujur Banyak sekali Pujian-pujian Di luar Ternyata luar biasa Bang Ude Amin Dia baru tahu Oh Ustaz saya Jadi yang namanya Bang Ude Ternyata itu yang Diapresiasi Amin Bang Ude ada yang tanya Bang Ude itu sebenarnya Tamat SD-nya SMP-nya Atau langsung Berasa Atau bagaimana Saya dulu SD25 Di Di Tontrangang Oh orang pare-pare Bang Ude Orang pare-pare Oh iya Kemudian Kemudian di SMP5 Pare-pare Kemudian Lanjut di Pesantren DDI Kabalangan Pare-pare SMP-nya Baru Masuk di Pesantren Iya Makanya kan Makanya kan PLTU Pada lotop Pada upa Iya betul 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 Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Malam ke-11 Hari ke-10 Puasa InsyaAllah Fadilahnya pada malam Ke-11 Ramadhan Sebentar Siapa yang beribadah Sebentar malam Menghidupkan malam-malam Ramadhan Entah itu Tawar Taraweh Entah itu Tadarus al-Quran Entah itu Tahajud Maka Fadilah yang ia dapatkan Apa kata Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ia keluar dari dunia ini Seperti Ia baru dilahirkan oleh Ibunya Maksudnya Keluar dari dunia Suatu ketika Misalnya Ajal menjemput nyawa Dalam keadaan Sakratul maut Dia dijemput Keluar daripada dunia Meninggalkan dunia Selama-lamanya Maka Dia terbilang Anak yang Dibersihkan dosanya Oleh Allah SWT Perbandingannya adalah Seperti ia Baru dilahirkan oleh Ibunya Orang yang baru lahir Melaksanakan terawih Sebentar malam Kemudian Tadarus Kemudian Menghidupkan malam-malam Ramadhan Maka Fadilahnya Itu yang didapat adalah Seperti bayi yang baru dilahirkan oleh Orang tuanya Atau ibunya Miktak 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 Dekar matam Dekar Ya Ya Coba Halo Halo Apa Halo Kijina Teti Ini Dipada Anda Menetitnya Tadi Ini Tidak Bisa Dikam Kiri Ya Ya Ini 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 Ada Tangan Saya Bang Laba Laba Bandang Pasantri Laba Bandang Pasantri Neng Neng Atom Ang Ling Dulu Bang Dek Sekarang sudah bagus-bagus baik kalau Bang Udeh bagus bagus-bagus dari tadi berarti didengar yang tamatnya Bang Udeh dimana iya biasanya Magari Makoro eh Om Alpohle Pak Cingan ngerti maksudnya yang kadang-kadang membuat saya senang sama bro iya karena kadang-kadang dia membuat saya dia jengkel dan saya merindukan sifat-sifat jahili sebenarnya dia terlalu polos untuk berbicara terima kasih sama Serah kita buka layanan telepon ada rekan saya Bro DJ siap menerima telepon-telepon anda dan terima kasih kepada anda yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini bagusnya di tengah maraknya hoax yang berkembang di media sosial di Facebook atau di WA WhatsApp sekarang Radio Mesra masuk ke dalam dunia rana medsos ya untuk mengkantar semua bahwa apa yang kami suguhkan itu bukan hoax seperti itu Bang Udeh agar saya karena Bang Udeh selalu sampaikan siapapun yang meng-share siapa yang membagikan acara-acara seperti ini maka amalan-amalannya bisa kita dapatkan makanya pas saya siaran pasti saya sampaikan saya juga suka meng-share membagikan ya karena ini adalah kebaikan oke sedangkan saja yang hoax kita kita bagi maka ingat ya siapa yang selalu beramal ibadahnya dengan hoax ya maka surganya juga hoax kita ke kewajiban mendidik anak kewajiban mendidik anak dalam Al-Quran itu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala al malu wal banu nansinatun hayati dunia ya di anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia dia hanya perhiasan dia mana begitu diperhiasan itu harus dijaga ya mana itu harus dijaga kemudian harus di dijaga dengan baik bagaimana menjaga anak itu dengan pendidiknya karena amalan anak adalah merupakan gambaran daripada amalan orang tua maknanya Insya Mesra ya bahwa kalau anak kita sholat maka berapa sholatnya anak begitu juga sampai kepada orang tuanya tapi kalau anak berbuat jahat berapa kejahatan seorang anak dilakukan maka begitu juga sampai kepada kedua orang tuanya itulah makanya Rasul mengatakan ingatlah wahai pemuda ya maksyarat sahabat manis tatu aminkumul ba'ad kalau kau sudah mampu maka menikahlah dan kata Nabi lagi kalau kau sudah menikah tolonglah perbanyak anakmu nah itu Oh ya tuh makanya Nabi mengatakan monti-wanti tuh tolong diperbanyak anak kenapa karena Rasul mengatakan saya ingin berbangga-bangga dengan keturunan yang banyak boleh baik Insya Mesra luar biasa dan anak yang juga sudah menonton acara ini juga ini sudah cukup banyak juga terima kasih ke Suri Zaljuf Suri dari Palu juga yang bergabung bersama kita Ibu Adalia Monda terima kasih tondeng juga dan Tahir Depkan dari Makassar terima kasih Suri ada pertanyaan Suhuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh termasuk ini mantan kepala bagian Humas pemerintah kota Parepare Pak Bakhtiar Abu Bakar ya terima kasih sudah bergabung dan Pak Dli Haruna Aksa Bro DJ mungkin ada pertanyaan dulu atau kita terima dulu telepon pertanyaan saya apakah telepon ini bisa diangkat bisa ya oke silahkan ya Halo ya Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Basri ya Pak Basri oke Pak Basri ya 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 bisa diulang Pak Basri kurang jelas tadi ya kalau kita mendidik anak-anak ya ya ada tiga keteria yang mendidik anak ya mendidik dengan lembut masih tidak bisa ya 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 yang pasak juga tidak bisa ya yang ketiga yang ketiga mendoakan mendoakan ya ya jadi apa sih yang harus dilakukan orang tuanya oke ketiga ini tidak bisa dilakukan ya oke ini membangkannya membangkannya Halo ya di gaum mana nih wadi ngubi kok keku cara anak-anakku yaudidik tapi ternyata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa di mengerti atau saya jelaskan sedikit artinya kita sudah sudah berupaya semua upaya sudah kita maksimalkan untuk mendidik anak tapi cm2 jadi cem itu jadi bagaimana kalau begitu Bang udah sebenarnya kan kita diminta ya tanggung jawaban masalahnya seperti ini masalahnya itu anak dari prosesnya dulu proses pencarikan bibit unggulnya bagaimana ya satu ya yang kedua dari proses makanannya ya kalau sekiranya ada makanan yang haram masuk dalam tubuh dan dibuahi maka itu memang nggak sulit untuk dididik menjadi anak yang soleh yang seperti itu ya makanya itu kenapa Nabi Ibrahim selalu tidak berhenti itu ketika dia menginginkan anak yang soleh lalu dia selalu berdoa kepada Allah ya Allah berikan karuniakan aku anak yang soleh siang malam terus bahkan dia bernasar kalau sekiranya aku memberikan anak maka jangankan ini hontak anak kalau ada saya akan sembelih kalau itu perintah Allah jadi di membuktikan bahwa kecintaan iya kepada Allah jauh itu lebih besar daripada kecintaan anak aja maka itu bahwa memang kak buku anak kenapa di isi sama kisil kenapa itu anak itu dikatakan ketika lahir dia adalah fitrah kulu maulu dan yuladul alal fitrah tiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah nah bila tingkatannya itu fitrah bersih suci ya bersih itu misalnya gini Om Al dengan bro DJ dengan Nisa Mesra biasa kita cewek cantik toh woi mohon kebiasaan 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 mata sepit hidup mancum bibir seksi ya baru model korea lagi nah seketika kita melihat cewek cantik seperti itu manis bagus tiba-tiba dia tersenyum giginya kuning nah lari berarti kita kita mundur secara teratur artinya kita ada menginginkan berarti dia hanya tidak bersih di luar jadi itu bersih itu di luar di dalam belum tentu ketika dia sudah suci maka bersih di luar bersih juga di dalam ya orangnya sudah cantik ketika tersenyum giginya putih ya ya yang paling penting adalah fitrah fitrah itu sudah terkait semua dia sudah bersih dia sudah cuci maka dia ketika tersenyum sudah cantik giginya putih dan asal kejadiannya pun bersih agak itulah namanya fitrah jadi memang agak sulit mendidih anak ketika dia tidak fitrah oke yang kedua adalah contoh dan toladan harus kepada korea orang tua dulu karena itu anak sebelum mengenal Tuhan yang dikenal Tuhannya adalah orang tuanya orang tuanya jadi apa yang dicontohkan orang tua itu dilihat anak sekarang kan banyak orang tua mengatakan nah luas sempajang yang seperti itu omal yang yang parah yang begitu pada saat pembentukan pembentukan ini anak anda harus memberikan contoh karena sebenarnya Tuhan ya coba lihat saya kasih perbandingan ya orang orang Jepang dalam mendidik anak itu tidak pernah ini juga harus di koreksi secara totalitas pendidikan kita jangan memaksakan anak untuk menjadi ranking satu lalu ahlaknya buruk oh jangan 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 ya ya ini yang yang berusaha saya terapkan juga dalam keluarga saya tidak pernah menginginkan anak saya cerdas dalam ranking satu tapi dia berbohong ini iya 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 seperti ini modelnya nah ketika orang Jepang mengatakan anaknya tidak ringkin satu enggak gelisah anaknya enggak tahu membaca enggak gelisah tapi sangat gelisah dan riso orang tuanya orang Jepang kalau anaknya tidak bisa antri Oh begitu iya luar biasa sekali itu ya ya yang kedua dalam dalam pendidikan yang di Finlandia misalnya sebagai ringkin satu dunia dalam model pendidikan itu ternyata waktu jam sekolah mereka hanya sampai jam 11 siang Iya tidak ada yang sampai sore enggak ada sampai tengah hari tapi mereka kalau anak mereka punya cukup waktu bermain dan cukup waktu untuk istirahat dan bermain belajar Oke jadi dibagi itu nah sekarang kita anak-anak pendidikan hilang waktu bermain anak-anak belajar terus akhirnya pilih dalam pendidikan tidak berhasil lihatlah model-model anak yang dididik yang keras misalnya ketika dia dia menempuh pendidikan dia terus habis waktunya untuk belajar dan belajar tiba-tiba masanya ternyata ada orang anak ringkin satu hebat tapi ketika kepala pada fase dunia kerja mereka tidak mereka tidak mendapatkan jadi artinya sebenarnya yang perlu dibentuk sebenarnya lebih awal itu adalah karakter-karakter betul makanya itu pendidikan sekarang adalah pendidikan karakter karakternya apa kejujuran sabar kemudian integritasnya bagus berat tanggung jawab kemudian dia peduli kepada temannya dan orang lain itu yang harus dididik dulu terutama ini masalah antri kan banyak anak kita tidak bisa antri iya jangan kan anak orang kalau di Jepang di Jepang orang resah orang tuanya ketika anak-anak yang tidak bisa antri geli sesekali makanya itu dulu yang dididik dalam TKI itu ya dididik itu diajar dulu antri diajar bersabar diajar tidak jujur tidak langsung mengenalkan buku dengan polpen Oke ada-ada-ada juga yang saya lihat ini Bang Ude ini sebenarnya saya tidak terlalu setuju mereka ketika mengikutkan anaknya misalnya lomba mewarnai itu ibunya lomba yang dikejar itu adalah juara bukan bagaimana anak kita menginspirasi target kita selalu ingin-ingin the champion ini begitu dari kita apa-apa nunya seperti itu padahal bukan itu biarkan anak mencari jati dirinya sendiri biarkan anak berekspresi berarti orang-orang tuanya salah kalau begitu omal berija iya betul ada pengalaman ada pengalaman ketika saya masih kuliah di Makassar saya mendapatkan seorang apa istilahnya manajer yang dirut di Telkom Telkomas itu di Makassar itu rumahnya habis itu anaknya dia coret-coret di rumahnya pernah bapaknya sudah cet lagi dia coret-coret dia dia dirut pimpinan tertinggi di Telkomas itu coret-coret-coret-coret loh dia bilang mas kok tidak dilarang ini anaknya ya biarlah dia mencari jati dirinya sendiri saya tidak dia dia berekspresi biarkan dia coret-coret biarkan nantikan saya beli cet lagi baru saja saya bilang kenapa begitu dia belajar saya tidak mau mencegahnya ternyata nanya Alhamdulillah sampai hari ini selesai pendidikannya di Jerman dengan Jepang dua negara ditempati sekolah sekolah luar biasa kita terlalu banyak melarang-larang kalau kita betul kalau kita nape anak-anak mana hehehe mencari batuk cari pene sudah kreatifitasnya terhambat kenapa karena tidak kita tidak memberikan ruang untuk bisa berekspresi artinya tidak sebenarnya tidak memberi tanggung jawab dari kecil ya betul itu anak-anak seperti itu modelnya jadi kewajiban tapi kan salah di bagaimana ya saya mengatakan saja salah di orang tua kalau misalnya ada ada seperti yang disampaikan oleh bro DJ kalau ada lomba-lomba seperti itu ternyata orang tuanya campur tangan harusnya orang tua anda usah melihat saja lihat nanti setelah anak sudah sudah melakukan lomba warnai barulah orang tua memberi penjelasan nak tadi itu salah harusnya begini kalau misalnya dia langsung sapi warna oranye itu baru dijelaskan warna sapi begini tidak bukan pada saat lomba itu ya langsung di situ nanti setelah selesai sebagaimana rasul salah mendidik kita yang salah betul bukan salah ya keliru ya keliru cara mendidik kita baik sudah cukup banyak yang bergabung bersama dengan kita di acara ini mulai dari sana dulu yang di sana ya oke oh kan dibawa-bawa juga jangan terlalu cepat juga ya oke Padli Harunaksa terima kasih Pak Kamaluddin Kadir juga ternyata rajin sekali suaminya ibu dokter ini istrinya dokter ini Alhamdulillah kalau saya tidak salahnya Pak Yasser Aslan Cadri Pak Bogar kalau panggilannya ya panggilannya beliau luar biasa Anugrah Diyashifah Arhora Aura juga serta Muhammad ini rajin sekali dari ini Muhammad Ismat Merang dari pertama ya selalu mendengarkan kita kirimkan juga ke Pak Athea kepada Ibu Mertuanya sebenarnya ponakan saya istrinya meninggal beberapa bulan yang lalu Hermansa juga terima kasih Asma Yanti Aisyah Ismail dan Muhammad Hadir Muhammad Hadir ini di Universitas Muhammadiyah Pare-Pare Andi Malines serta Muhammad Nur Andoh Muhammad Nasir terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan kami bagaimana sebenarnya ya mendidik anak Bang Ude yang baik agar kita orang tua saya cuma takutnya begini Bang Ude kadang-kadang ketika kita keras kepada anak ada pelanggaran yang kita lakukan dan itu yang saya tidak pernah setuju sampai sekarang bagaimana kalau di satu sisi kita mau keras kepada anak di sisi yang lainnya ketika kita terlalu keras bisa-bisa berhubungan dengan hukum kan gini ham itu yang dimaksud adalah ketika melukai tetapi ada pendidikan yang diberikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya Nabi mengatakan dalam hadis pukullah anakmu di saat umur tujuh tahun ketika dia tidak sholat ya kemudian kemudian kalaupun ingin memukulnya maka pukullah dengan telapakiknya dengan menyertai salawat Nabi seperti itu bacakan salawat bacakan salawat ini yang boleh ya tidak haram ini menyuap ini suap kepada anak dengan orang sakit boleh masihnya menyuap timpui timpui ada kan suap yang haram ya ada menyuap tidak haram kalau menyuap kepada anak maka disertai dengan doa rabbih habeli minas solihin maka Bismillah seperti itu kita terima dulu penelpon kita terima dulu ini masih banyak halo 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 terang itu warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ada Pak Din Pak Takdir Pak Takdir iya 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 Pak Takdir silahkan Pak Takdir jadi begini Pak Ambo iya ada ayat di dalam Al-Quramah dalam bahwa manusia itu di cipta apa mahlakul jinawa insya'illah iya iya kemudian di ayat lain yang mengatakan kalau saya salah walau kerajaan al-Quramah iya 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 pertanyaan saya disini apa kan yang dimaksudkan itu naraka dan surga artinya begini di tempat manusia dan jini itu ditempatkan pada tempat yang sama itu kira-kira kalau naraka yang sama atau surga-surga yang sama itu pertanyaan saya terima kasih baik itu saja ada keadaan surga bagaimana itu pertama tadi disebutkan itu surat tentang surat syariat 56 wa mahalakul jintawal insya'illah liya'buduh tidak kelaku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembak atau mengafdi kepada aku jadi jin itu ada yang taat harus dipahami jin itu ada yang taat sebagaimana manusia juga ada yang taat ada yang kafir nakal seperti itu bagaimana yang pesi surga dengan orang-orang yang masuk di dalamnya jelas ketika mereka ingkar kepada Allah maka dia bersama dengan jin yang yang tidak taat kepada Allah maka ada dikatakan di situ neraka jahannam itu keraknya neraka paling bawah nih saking panasnya apinya itu sampai dia tidak lagi berwarna merah tapi warna ke biru-biruan oh iya aslinya api warna biru sebenarnya aslinya disitu disitu nih paling panasnya disitu jarak 500 berapa itu baru asapnya sudah sudah kita meleleh kita punya kulit nah itu kalau api neraka itu bahkan dalam riwayat itu sebesar kelereng kecil yang dilempar api neraka ke bumi tidak seimbang panasnya hancur dunia ini maka itu dibagi sepuluh bagaimana dengan apakah sama tadi pertanyaan apakah sama sedangkan sat manusia dengan dan jin itu berbeda tidak tetap sama sebenarnya kan ada pertanyaan seperti ini ketika terjadi dialog Pak Kiai apakah itu jin diciptakan dari api apakah iblis merasakan penasnya api neraka karena diciptakan dari api maka ketika itu maka Pak Kiai ini mengambil mengambil semongkat tanah lalu melemparkannya ke para orang pertanyaan itu iya waktu sakit gak waktu gue lempar tanah sakit Pak Kiai manusia diciptakan dari mana ya dari tanah begitu iblis juga merasakan sakitnya sedangkan kamu saya diciptakan dari tanah saya lempar tanah sakit juga berarti iblis juga merasakan sakitnya api neraka walaupun dia diciptakan juga dari api meskipun diciptakan dari api cuma unsur apinya tidak sama dengan unsur api neraka meskipun sama-sama api seperti itu oke kita lihat dulu ini sudah cukup banyak yang bertanya Pak Anjas Bang bukan unsur Bang Ude ini Muka bertanya mana wajah manusia bagaimana wajah manusia nanti di hari kemudian ini bahar ini tulisannya bagaimana wajah manusia nanti kalau di hari kemudian wajah manusia wajah manusia ada tiga ya wajah manusia kita itu nanti ketika dibangkitkan di alam kubur ada banyak sebenarnya tapi ini yang tiga yang muncul pertama ada ada manusia wajahnya hitam menghadap kepada Allah ya itu tergantung amalannya ya lalu Rasulullah ditanya ya Rasulullah kenapa orang itu wajahnya hitam waktu di dunia putih jitawa ya putih wajahnya tapi tangannya hitam itu kan racikan kalau begitu ya ya kenapa dia wajahnya hitam menghadap kepada Allah lalu dia punya rasa malu yang tinggi dia bilang kata Nabi itulah gejala umatku waktu di dunia tidak ada kebaikannya sedikitpun hitam jadi yang membuat wajah ini bercahaya karena kebaikan semakin banyak orang berbuat baik semakin bercahaya kita punya wajah lalu yang kedua ada yang terbagi dua sebelah kanan putih sebelah kiri hitam ya kenapa wajahnya seperti itu ya Rasulullah terbagi dua karena kebaikannya juga seimbang pipti-pipti dia sholat terbaik keluar dari masjid hilang sandalnya orang hilang sandalnya orang oke dia bersikit tapi dia sikir juga tetangganya yang ketiga ini yang paling bagus dia menghadap kepada Allah wajahnya putih melebih cahaya bulan purnama lo tanya Nabi ya Rasulullah kenapa begitu wajahnya luar biasa sih lo kita melihat wajahnya itu sampai putih bercahaya kata Nabi itulah orang yang rajin sekali disentuh air hudu tapi bagaimana ini Bang Ude secara kan tak membolok tak pakai misalnya kan ada ada jangan sampai kamu bilang di hari kemudian berbala nanti jangan saya pernah mendengar katanya muka kita yang nanti akan di surga itu tidak maksudnya apakah muka kita nanti akan di surga itu sebentar Bang Ulo sebentar wajah kita itu ada di usia belasan tahun itu wajah kita yang aslinya dan bagaimana dengan itu kan wajah kita yang aslinya sedangkan apa orang Afrika misalnya dengan orang Asia pastikan akan beda putihnya kan gini Nabi itu mengatakan seperti ini ada orang tua duduk di masjid Nabawi di tiang-tiangnya terus Nabi berpidato Nabi berkelakar bercanda kepada sahabat tidak masuk surga tidak ada orang tua yang masuk surga kagetlah itu orang tua 65 tahun langsung sedih lalu Nabi berlalu kemudian orang tua masih sedih datang Abu Bakar kenapa sedih Nabi sudah dikatakan tadi tidak ada orang tua masuk surga lalu Nabi tersenyum sampaikan yang saya maksud itu tidak ada orang tua masuk surga karena memang setiap orang yang masuk dalam surga itu diremajakan kemudian kembali maksudnya mungkin pertanyaannya itu maksudnya pertanyaannya itu bang apakah nanti misalnya tetap wajahnya bang wajah kita nanti tidak akan begitu wajah yang kita pakai sekarang iya bagaimana waktu masa mudanya wajahnya itu lain terpakai berarti rupanya ya penyak mati 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 jangan begitu tidak maksudnya ini yang kita nanti di hari kemudian ini jangan 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 kita ukur dengan akal pikiran kita tidak sampai ke sana logika manusia tidak sampai dengan logika apakah nanti di hari kemudian dia masih kaya pak membolot apa kenapa tidak maksudnya di hari kemudian apakah nanti itu kan bisa bercahaya nanti apakah di hari kemudian Bilemo rupa oh ini temanku dulu iya obrolan di radio mesra aku kenal jangankan waktu di sorga sebelum masuk ke sorga ada namanya tempat iliyin itu taman-taman sorga jadi huru-huru di sana ditempatkan ketika mereka berada di alam kubur lalu 1 malam 2 malam sampai 8 malam ditanya alam kubur dan bagus amalannya maka dibawalah dia ke tempat paling atas namanya taman-taman sorga iliyin namanya ya di bawah ke sana dan ketika orang mati di bawah ke sana ketemu dengan teman-teman yang 3 tahun yang lalu meninggal dunia 4 tahun yang lalu iya koi iya koi terjadi dialog iya koi iya koi Alhamdulillah maka bertanya lah yang yang baru datang dengan yang 3 tahun maka dia bertanya iya koi di pari-pari Alhamdulillah bikin lampu-lampu hai ada bertanya banyak sekali yang bertanya bro DJ kita mulai dari mana ini yang di atas dulu korelasinya juga dengan tema Pak Muhammad Nasir bagaimana korelasi pendidikan Islam dan pendidikan kita saat ini yang nyatanya banyak guru yang ini ini yang saya takutkan bang Ude iya dipolitikan kita ada dilema ini iya betul di satu sisi kita disuruh apa mendidih anak karena kita dimintai yang saya takut itu pertanggung jawabannya yang lain ada batasan undang-undang yang membuat kita iya inilah yang menjadi dilematis sekali sama kita kita ingin memukul anak takut dengan naham lagi memisah ngamani namanya kak beti nahamkah karena itu itu yang begini polisi hanya menerima laporan seperti itu baru diperiksa bagaimana nah ini kan kasus yang pernah terjadi di salah satu SMA di pare-pare guru agamanya harus bolak-balik untuk melapor karena mau sudah dipolisikan sementara harusnya dibedakan seperti ini Omal dengan Brodeja Insamesra mendidik dengan mengajar sekarang itu tidak lagi kita mengarah kepada mendidik karena takut misalnya kepada peristiwa HAM tapi kita lebih banyak mengajar ya sudah peranapak guru selesai ini ditegurko nanti melawan gak enak kita tidak hilang kesabaran iya kita hilang kesabaran nah ini yang saya takutkan misalnya seperti itu dulu kita saya 8 kali kena selimak kelas 1 iya iya gak sama ya anakku disu malaporo nak tambah ini iya malaporo kita ditambah begitu nah ini yang bagaimana dengan pertanggung jawabannya di hari kemudian ya saya takut sih di hari kemudian kalau di dunia gak masalah makanya itu sekarang ada jalan tengahnya didiklah anak dengan hati nuranimu seperti itu makanya kita mendidiknya itu dengan bagaimana memberi pemahaman bukan hanya di akal tetapi kita sentuh hatinya kalau diberi pendidikan makanya dulu guru sangat ditakuti kenapa sangat berberkah ilmunya sekali salah satu kuncinya sekarang adalah kehilasannya guru mengajar itu itu hardy kita terima dulu telepon bagaimana oke kita terima telepon kalau di ini gampang lah nanti kita baca ya assalamualaikum 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 ya dari anes anes ya ini bau stas saya mau bertanya tentang masalah hutang-hutang hutang-hutang wih seumpama ini bau stas ya ada orang yang berhutang kepada kita untuk jangka waktu satu bulan terus kita pinjamkan otomatis pahala kita mendapat pahala kan Pak Ustaz iya iya betul terus untuk jangka waktu yang satu bulan ternyata dia belum bisa bayar kasih pengen waktu lagi bulan berikutnya dapat pahala lagi ya Pak Ustaz pahala lagi ya terus bagaimana kalau seumpamanya sampai seumur hidup orang itu tidak bisa bayar hutang ikhlaskan ya itu yang pertama Pak Ustaz terus yang kedua ini masih masalah hutang seumpama kalau orang itu berhutang ke kita terus seumpamanya kita tagi alasannya gak ada duit tidak ada gak ada pemasukan atau blablabla tapi kenyatanya dia suka posting itu loh update status jalan-jalan makan-makan padahal wajib hutang itu iya jadi bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz ya posting itu juga Bu posting itu juga bilang jangan banyak posting kalau ada hutang sepatah sini oke makasih Assalamualaikum 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 Bagaimana itu Pak Ustaz nah kan begini nilai ibadahnya kan disini adalah memberikan pinjaman kepada orang makanya itu Al-Quran memberi batasan pada surah Al-Baqarah kalau ada orang berhutang 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 dan mempiutangi maka tidaklah ada orang ketiga untuk menulisnya nah disini perlu ada 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 hitam di atas putih supaya ada kejelasan ya sebab kalau tidak ada hitam di atas putih biasa kalau pengewang nah ini ada ada dan mengaku dia baru betul sekarang satu bulan tapi biasakan orang lupa yang seperti ini satu bulan dia tidak bisa membayar dua bulan begitu lagi kita masih ingin menghilaskan maka anda menjadi seorang yang pemenang dalam artian bahwa anda begitu ikhlas untuk memberikan pinjaman kepada orang dan anda tidak mempersulitnya ingat mengeluarkan bebang dari seseorang itu adalah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau dia sampai mati sampai meninggal dunia kemudian dia tidak membayar hutangnya lah kalau pun maka ahli warisnya yang merunasinya kalau dia misalnya misalnya tidak ada sama sekali yang bisa mampu membayarnya maka sesungguhnya ada kalau di di negara Islam ada namanya Baitul Mal Maka semua pakai miskin Baitul Mal itulah diambil dana untuk membayarkan hutangnya kalau kita disini walauhalam bagaimana kalau antara saya dengan Bang Ude yang tahu makanya makanya pihak pertama yang dipiutangi yang mempiutangi itu menyampaikan kepada pihak keluarga dengan memperlihatkan catatan ini ada hutangnya seperti itu nah itulah pentingnya ada tulisan supaya dilihat oleh ahli warisnya nanti tapi wajib memang dibayar ini hutangnya? jelas janji saja wajib disampaikan janji itu adalah hutang itu saja wajib dibayar kalau tadi seperti itu kalau ingin menjadi sesuatu yang luar biasa maka Ibu Anes harus mengatakan saya sudah ihlaskan hutang saya itu lah kalau mati masalahnya dia pernah mati sih kita kembali belum mati ini orang woi tulipamir toi maapostimi maapostimi kita ini nasang lagi makan-makan enak itu apa istilahnya agar nasang itu apa benya ketua agar ya seperti itu makanya memampatkan harta orang untuk bersantai berhura-hura sementara dia tidak pernah memikirkan apa ada hutangnya yang wajib untuk dibayar jadi kan begitu sifatnya manusia ya kode gak agak insya Allah bang Gede bagaimana misalnya dua tiga kali kita ikhlas untuk menunda itu hutang sedangkan kita kan juga memuji perlukan akhirnya kan agak karena emosi mesunya ada-ada mejaing bagaimana itu dua tiga kali sebenarnya kan begini bisa bisa dilaporkan sebenarnya kepada pihak yang berwajib ya bukan kita yang bergerak seperti itu artinya kan begini kan kita sudah mengambil tindakan nah itulah ada yang harta benda yang bisa menjadi jaminan seperti itu kalau memang tidak mampu untuk bayar hutangnya sementara dia hanya berjanji-berjanji tapi rajin saja mampus yang kamu jatuh memuji memuji seperti itu mengejek-ngejek kita sebenarnya baik oke kita ke Pak Hadi es dulu Nabi Muhammad sudah belum Nabi itu di atas enggak kabur ini enggak terbaca Nabi Muhammad pernah bersabda pernah bersabda dari hadis riwayat Ibn Bajak demi sab yang jiwaku yang berada di tangannya sesungguhnya janin yang keguguran akan membawa ibunya ke surga bersama ari-arinya bagaimana itu Bang apabila ada istilah itu dalam hadis juga masih ada sambungannya masih ada sambungannya dan penting sambungannya apabila bersama ari-arinya apabila ibunya mengharap rido dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala pertanyaan jika janin itu lahir dari hubungan yang tidak sah gimana gitu zina yang tidak zina sebenarnya maka anak itu tidak berdosa tidak pernah orang itu tidak ada tidak ada dosanya anak dosanya itu adalah kepada orang tuanya jangan pernah bahwa ini anak haram tidak ada anak haram tidak ada hanya saja kalau anak yang seperti begini lahir misalnya maka dia harus menikah untuk yang kedua kalinya ibunya menikah kedua kali menikah lagi menikah lagi dengan ibunya yang yang sama eh dari palu bertanya ini ibu ada mungkin mungkin ini maksudnya apa bagaimana itu anak apakah nanti akan membawa ibunya dengan ari-arinya ari-arinya apakah menegawakan ibunya sementara ibunya artinya anak itu luar nikah iya nah ini juga jadi persoalan sebenarnya selama itu bisa saja menjadi anak ini menjadi penerang bagi ibunya ketika ibunya itu melakukan taubat kepada Allah dan taubatnya diterima tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mau ya Allah akan memberikan petunjuk kepada sesuaian yang di kehendakinya jadi makanya itu kita hanya mengharap ridha Allah makanya itu nanti ada istilah ada burung-burung yang warna hijau berterbangan itulah bidadari-bidadari surga yang anak yang belum balik meninggal dunia maka dialah data memberikan air minum kepada orang tuanya yang ketika diminum tidak akan pernah haus selama-lamanya sepanjang orang tuanya ini sepanjang dia ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala begitu aminto baru terima kasih sudah bergabung ini pertanyaan dari Bu Adelia Monda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bang Ude maaf didikan saya sama anakku semasa mereka kecil lumayan tegas dari semua sisi bahkan sampai pukul memukul apalagi kalau dia tidak pergi ngaji wow sama dan sholat apakah cara saya mendidik salah Bang Ude? tidak salah tidak salah karena memang anak begitu lebih baik kita yang menghukumnya ketika tidak melakukan kebaikan kepada Allah daripada Allah yang menghukumnya Umar Ibnu Hattab Umar Ibnu Hattab ketika mendiri anaknya iya mendiri anaknya napas setengah mati ketika ditanya kenapa anak itu setengah mati sekali dipukul lebih baik saya yang hukum dia daripada Allah yang hukum kamu kalau Allah yang menghukum kamu udah sehat sekali tapi kalau saya menghukum kamu mudah-mudahan ketika saya hukum kamu mudah-mudahan Allah mengampuni kamu jadi tidak salah ketika kita memukul anak mau pergi mengaji tidak mau keras tidak ada masalah karena memang mendidiknya dia sebab kalau dia sudah besar baru didik seperti itu newani maka ketika dia sudah patah paymu si di duatel di pukulang kemudian anak sudah mau bergerak karena memang ada karakter anak nanti bisa dibentak nanti suara keras nanti dibawakan kayu baru mau bergerak tidak salah yang begitu dan itu kebaikannya sendiri artinya saya mendidik kamu bukan untuk duniamu tapi akhiratmu masa depanmu nanti itu makanya tidak masalah kau akan bergelut di dunia tetapi masalah akhirat ini tanggung jawab orang tua kalau kamu dididik lalu tidak mau terdidik kau masuk neraka kau juga mampu membawa kita masuk dalam nerakanya Allah kan banyak orang tua seperti itu orang tuanya pegang Al-Quran nanya pegang botol nah ini susah ini yang seperti ini ini yang perlu diingatkan kepada orang tua Om Al ini yang penting masuk ini yang penting bagi kita orang tua jangan sampai kita asik mengaji asiknya betul betul sekali itu Om Al keasikan kita ternyata ada anak-anak kita di luar sana betul kita asik beribadah lalu anak tidak pernah dididik untuk beribadah orang tuanya asik mengaji anaknya asik kejem betul itu yang susah yang begitu maka ini nanti ketika kan ada kisah Mbak Abi itu jadi hari kemudian ketika masuk dalam neraka apa dia bilang anaknya jangan dulu masukkan saya neraka tanya bapakku loh kenapa bisa kenapa kamu tidak sholat eh bapakku tidak pernah suruh kak kenapa aku tidak mengaji bapakku tidak pernah suruh kak dipanggil orang tuanya eh kenapa kau tidak begini anakmu seperti ini kau tidak pernah mendidiknya maka teman anakmu masuk dalam nerakanya Allah jadi orang tua bisa masuk neraka orang tua bisa neraka karena anaknya karena anak woi mati nih kenal pun mau dulu hehehe halo 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 wabarakatuh 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 hehehe tahu Bye ketenang setiap jangan nanti beskinkan Tapi pagi と beristija iya betul Oke Oke baik terima kasih banyak sekali yang sudah bergabung Pak Rahmat Rahim Adi Aris dan ini Rahmat Samsualang mudah ditemui ya mudah ditemui terima kasih luar biasa beliau kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPRD tapi dia memampatkan setiap waktu luarnya untuk mendengarkan juga acara obrolan sore Ramadhan beliau juga rajin kewarko untuk sosialisasi tentang masalah undang-undang di anggota Dewan itu ya ini yang kita apresiasi sama beliau dan mudah-mudahan kedepan Radio Masyarakat juga bisa bekerja sama dengan beliau ya bagaimana memberikan informasi-informasi kepada masyarakat terima kasih kami tunggu apresiasinya untuk itu ya masih banyak Abdul Talib juga mulis Ali mulis terima kasih Nurbatin dan Adi Mulyadi ini ada Adi kita baca juga pertanyaannya Adi atau istinja istinja kan ada dua istimbak istinja istimbak itu adalah buang air kecil di cuci jangan dikandati kalau begini ya ya akan nanti kalau istinja kalau yang benar itu ya kalau istinja itu adalah pada saat dia mencuci pada saat bagian itu apa namanya buang air besar ya makanya itu dicucuk sampai disini masuk ah itu yang selalu kita ingatkan banggu dek dicucuk disini sampai disini anggota yang nampak ke bawah nih iya harus dicuci sebenarnya naik ke atas jadi nanti merekepi enggak apa-apa aja ah gitu ketika anda nanti juga bersihkan itu akan akan teraplikasi banggu dek tidak apa-apa kita sebut saja saya rasa pendengar kita tidak masalah punya dubur itu dihubur naik sampai di dua dua apa dua lepah dua garis jari kita ini tangan dua garis ini ya naik jadi nanti merekepi kalau malah malah ulama pika mengatakan ya aku mulai penyari negara sana sudah bersih tuh wah itu makan jatuh begitu dianjurkannya ya tapi ada orang yang memang di neraka hanya kena persoalan kebiasaan kita yang paling banyak disiksa di dalam nerakanya oleh persalahan istinja tadi itu adalah sebenarnya apa ya mencuci kemaluan pada saat buang air kecil yang laki-laki karena itu nabi mengatakan seperti ini ketika nabi melihat kuburan yang tua itu tadi yang kemarin itu kita sampaikan ya menancapkan pelapa korma yang hijau ketika ditanya ya rasul kenapa laki-laki itu disiksa di dalam kubur kata nabi disiksa di dalam kurup ini laki-laki karena gara-gara air kencingnya artinya tidak bersih caranya membersihkan jadi makanya itu nabi kalau kau tidak menebatkan air maka ambillah daun berapa daun tiga daun pertama dari atas ke bawah sek baru buang bukan satu kali dipakai ya daun kedua dari bawah ke atas dan ketika pasti ngga-ngga sek buang nanti kalau kau jalan-jalan dapat air baru cuci kembali seperti itu modelnya begitu juga kalau dari istimbat istimbat itu tidak dapat air maka boleh dengan daun pisang dipakai ataukah batu tidak boleh tulang tidak boleh tulang boleh pakai batu tapi kalau sudah mendapatkan air baru dicuci kembali itu oke yang jelas ini yang kita ingatkan untuk pendengar kita dan penonton kita di Facebook ini ketika anda istinjak itu betul-betul perhatikan itu dicucuk dicucuk masuk ke dalam tidak apa-apa itu ya duburnya ya terima kasih Bang Ude atas informasinya dari ibu Adelia Mondiara bahan sahab juga bagaimana cara seorang istri minta maaf kepada suaminya sedangkan suaminya sudah meninggal istrinya tiwi istrinya tidak sempat minta maaf kepada masih tala dan mati laki-laki apapun milok sadar benena bagaimana itu bagus gini cara minta maaf kita kepada suami yang sudah meninggal maka pertama berbakti kepada suami kepada kalau ada anaknya didiklah anaknya dengan baik ya satu kemudian kalau ada keluarga kerabat dari suami maka kita lanjutkan kembali silaturahim yang kedua ketiga banyak berdoa kepada suami doakan suami kita kepada Allah mudah-mudahan kuburannya diterangi oleh Allah kemudian diampuni dosa-dosanya kemudian apa yang yang pernah kamu lakukan menyesal dan tidak akan melakukannya lagi baik tapi kan sesama manusia itu kan permintanya langsung dia sudah meninggal dunia maka ini hubungannya langsung kita kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni maka apa yang pernah kita lakukan kepada suami maka itu tidak akan terulang lagi dan tidak terjadi maka itulah yang ditobatkan seperti kalau ada suami gampang minta maaf saja di ngadam pengengah tapi dosanya harus disampaikan apa kesalahanmu dengan itu bisa 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 itu ya bisa mengurangi ya Iya masih bisa di maafkan aku maaf dilak dan misalnya kita laki-laki nama hati sampaikan saja sampaikan karena ini kadang-adalah bahasa kejujuran karena suami tahu sendiri posisinya dia sebagai suami kepala keluarga kepala rumah tangga dia tahu bahwa istri saya sudah jujur ini nah itu yang dibutuhkan teman-teman suami Oke kita terima dulu penelpon Halo terputus terputus ya kok tadi ada yang masukan-masukan kalau Halo 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 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh apa sebanyak keistimilannya itu sejadah sama ter apa namanya yang dia ada di Westin itu sejadah panjang kalau kalau misalnya dia tidak dipakai tuh apakah selanjutnya tidak satu bagaimana ya maka ulangi-ulangi dulu saya ini yang sejadah terus yang anunya apa terponnya terlalu banyak terlalu banyak sejadah saya itu sejadah yang sederhana saja yang terlalu banyak gambar-gambarnya sejadah itu yang paling bagus oleh yang polos polos jangan pakai sejadah yang banyak gambarnya karena merusak konsentrasi jangan pakai sejadah yang ada kompasnya ada jangan saja ada itu kurangnya sutra-sutra maksudnya maksudnya pembatas ibadah kita jadi kalau misalnya tidak punya sejadah Anda mau setempat sujud maka kasih pembatasan ya batasnya di depannya atau depan berarti orang tidak lewat dia lewatnya hanya di depan dari pada pembatas itu maksudnya jadi kita sholat di bagian sini di belakangnya maka ini pembatas maka kita di sini orang kalau mau lewat di sana ya di sini misalnya tapi Bang Udah justru sajadah sejadah ini jadi sumber masalah karena ada sejadah yang besar akhirnya jadi serapatnya sapi itu tidak ada makanya orang sholat itu bukan berdasarkan sejadah karena terlalu lebar takut juga sejadahnya sebetul tersinggung sejarah kutubinnya sejadah yang terbaik jadi putus iya sejadah terbaik sebenarnya yang bagaimana Bang Udah kalau saya jangan pakai paling bagus kalau memang sudah ada tembok seperti itu tehelnya masih bagus saya lebih senang pakai tehel ya saya juga sepakat itu ada karpet yang bersambung itu panjang lebih senang saya begitu daripada sejadah per sejadah per orang-orang sejadah per orang itu bagusnya dipakai di rumah kalau tidak bagus warna-warna begitu pakai yang polos meloki para apa baru tahun di sejarah itu ini aja aja iya nggak bisa bukan itu jadi ukuran karena itu terlalu lebar apalagi kalau maka deh ada yang gambar kak banyak di depan akhirnya tidak masalah ada gambar jamnya ya oke ya lanjut Assalamualaikum Bang Ude Om Al dan Guru Udija yang saya mau tanyakan seseorang yang sudah bercerai terus seorang ibu menyerahkan anaknya atau bayinya kepada orang lain atau orang terdekatnya tapi tanpa persetujuan mantan suaminya bagaimana menurut agama Bang Ude iya kalau hak asuh diberikan kepada ibunya tidak ada masalah dia boleh langsung karena hak asuhnya adalah kepada ibunya ibunya tapi kalau dia mau belum belum hak asuh masih masih belum ada ketetapan maka tetap dia harus minta isin kepada suami suaminya yang sah kalau dia tidak minta izin dia tidak minta izin tapi hak asuh diberikan kepada istri tidak apa-apa boleh ketengahnya maksud saya begini Bang Ude pertanyaannya begini saya seorang suami menyerahkan anak ini kepada istrinya ternyata istrinya ini tidak tahu diri juga nasarkan Oh enggak boleh maka dia sebenarnya sebenarnya dia harus minta isin kepada suami berdosa lah istri yang tidak minta tanggung jawab daripada suami ketika menyerahkan anaknya kepada orang lain misalnya dan itu itu adalah haknya seorang suami darah dagingnya disitu kalau hak asuh di istri lalu kemudian kalau kasih disahkan begitu ya tapi kalau dalam bentuk penyerahan apakah selama-lamanya atau tidak tetap harus ada isin dari suami meskipun itu sah karena suami lebih lebih berhak lebih berhak menentukan masa depan seorang anak seperti itu boleh Bang Ude kita terima lagi penelpon bro DJ silahkan Hai banyak sekali ya terlalu begitu kalau terlalu banyak makannya satu kan sehati halo 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung Pak langsung jadi saya tanya mengenai kawin siri ini Bang Ude ini kan banyak-banyak orang kamu berlaku kawin siri Oh ini kawin siri Oh ini kawin siri iya yang pentingan kadu isi dijuta 500 juta jadi ini pak kawin nah ini kan jadi jadi banyak yang saya urus ini begitu dia sudah menyatakan kawin siri istilahnya agama sudah menghargalkan iya tapi begitu malah laga pada liput ke risiko bener nasi walacena jadi saya lebih lebih condong sebenarnya begini Bang Ude itu kan ada namanya kawin kontra kawin kontra itu bisa kan di Malaysia karena contoh mama ulang puasa ini dia kawin 2 tahun ke depan baru sempurna kawin memang ada tanggalnya berhenti dia kawin iya begini kalau dikawin siri kan tidak ada tanggalnya yang kumah penyewaan di malangnya ini padahal ini susi jadi yang mana sebenarnya lebih lebih bisa diakini oleh pemerintah karena Indonesia ini meyakini kawin siri kalau kawin kontrak tidak diakini mudah-mudahan ada jawab banyak di tasikmal ya Om Al dengan berdijai harus dipahami nikah kontrak sudah ada di zaman nabi namanya nikah mut'ah mut'ah namanya itu nikah mut'ah itu disetujui oleh mukta silah dulu di dihalalkan nikah kontrak karena terjadi peperangan yang sampai berbulan-bulan sahabat meninggalkan keluarga lalu tanya bagaimana kita ini tidak ada istri maka turun ayat menyampaikan maka boleh anda mengambil perempuan dalam batas sampai dua minggu itulah dikatakan nikah mut'ah tapi setelah selesai tiga kali saya berlaku ingat ini ingat Insya Mesra bahwa nikah kontrak nikah mut'ah hanya tiga kali berlaku di zaman rasul setelah itu ditutup pintu nikah mut'ah tidak dibenarkan dan haram dan haram dukunya sudah diharamkan nikah kontrak itu kenapa diharamkan Om Al Bro DJ karena dikhawatirkan nanti ada anakmu disitu nikah kontrak ada istrimu yang sah nanti mereka bertemu bertemu haramlah hukumnya menikah dengan saudara-saudara itu namanya jadi meskipun meskipun ada aliran ada aliran ya yang sekarang nikah siri itu halal ya nikah mut'ah nikah siri nikah siri nikah siri yang haram ya nikah yang haram Bang Ude ini ada pertanyaan dan mungkin yang terakhir mungkin yang terakhir terakhir ya kita terima Pak Nasaruddin terbatas sekali waktu kita Assalamualaikum ini yang sesuai syariat itu waktu sahur sebenarnya mana itu waktu sahur itu yang sesuai syariat batasnya sebenarnya sahur kalau sesuai dengan syariat itu sampai asan ji itu yang saya pahami sampai asan yang paling afdal paling afdal itu sebenarnya taruhlah batas sampai orang pada saat orang matah rahimah masih masih masyarakat tapi batasnya sebenarnya di timur tengah itu tidak ada imsak begitu asan mereka selesai makan mereka mereka selesai makan di Arab begitu dua kali asan asan pertama beda satu jam intervalnya ya ya di timur tengah begitu dua kali asan beda interval satu jam ketika asan kedua maka mereka berhenti makan kalau kita di Indonesia dikasih batasan itu ukuran berhati-hati imsak ya kalau penuhnya usaha somat imsak ya itu artinya menahan masuk makanan menahan yang keluar makanan dalam arti yang muntah tapi Khalid Basalamah dalam penjelasannya boleh mengatakan tidak imsak itu bukan menahan imsak itu bukan 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 tidak boleh makan tetapi masih boleh makanya ini kita ambil pertengahannya sesungguhnya maka kalau anda meyakini imsak itu menahan maka disitu ukurannya berhati-hati maknanya berhati-hati jangan sampai kita kira bilang sudah belum pilih subuh kita masih makan maka itu bisa memakurkan puasa terima kasih Pak Tio Sape yang terakhir bergabung Ismail Amiruddin dan Pak Dokter Jamal Sahih mohon maaf waktu kita sangat terbatas dan penutup Bang Ude baik insya masalah dimana saya berada bahwa sebentar malam insya Allah judul kewajiban mendidik anak dengan fadilah pada malam yang ke-11 yakni ketika dia beribadah sebentar malam maka pahalanya ia keluar dari dunia seperti saat ia dilahirkan oleh ibu bapaknya oleh karena itu insya masalah mari kita mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya yang pertama orang tua punya kewajiban untuk mendidik anaknya menjadi orang-orang yang beriman dan bertahpa kepada Allah yang kedua mengislamkan dalam artian ketika lahir dia azankan dan yang ketiga mendidik anak dengan ahlakul karimah demikian bila itu kulidayah binalai mustanah walaitiklan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Insan Mesra demikian kita bersama untuk sore ini di dialog sore ramadhan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan nantikan terus program ini nggak di akhir ramadhan 1440 hijriah Bang Al, Om Al, Bang Ude dan Bro DJ pamit bila itu fikir wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saatnya kita nantikan saat berbuka puas ketika kau tak sanggup melangkah hilang Allah dalam kesendirian tiada mentari bagai malam yang kelam tiada tempat untuk berlabuh bertahan terus berharap Allah selalu di sisimu terima kasih terima kasih